Halo Sobat Lifestyle One, kembali lagi di sesi Tanya Dokter bersama saya Dr. Velmon, spesialis bedah, konsultan bedah saluran cerna dari Omni Hospital Pekayon. Kali ini saya akan membahas mengenai radang pada usus buntu. Jadi usus buntu ini bagian dari usus yang berbentuk seperti tabung yang ujungnya buntu. Letaknya itu di awal dari usus besar, jadi peralihan dari usus halus ke usus besar yang letaknya di sebelah kanan bawah. Karena itu biasanya kalau ada radang atau infeksi, sering pasien datang dengan keluhan nyeri di perut sebelah kanan bawah. Ya kalau fungsi sampai sekarang penelitian belum jelas menunjukkan fungsinya tentang apa. Tapi ada beberapa yang mengatakan dia sebagai untuk kekebalan tubuh di daerah usus. Juga katanya juga sebagai tempat berdiamnya bakteri yang baik untuk usus. Tapi itu fungsinya hanya kecil sekali. Biasanya kita bilang penyakit radang pada usus buntu. Penyakit radang pada usus buntu itu biasanya disebabkan karena sumbatan. Apakah itu sumbatannya karena fekalit, itu batu pada vesels. Apakah karena usus buntunya terlipat atau mungkin ada tumor sebelumnya. Nah itu karena tersumbat, cairan itu tidak bisa keluar sehingga lama-kelamaan akan terjadi infeksi dalam usus buntu. Sehingga terjadi infeksi, terbentuk nana di dalam dan lama-kelamaan akan pecah. Nah itulah yang dinamakan dengan radang atau infeksi pada usus buntu. Jadi sebenarnya kalau untuk mencegah usus buntu, menurut literatur mengatakan tidak bisa 100% kita mencegah tidak terjadinya usus buntu. Tapi dari penelitian mengatakan orang-orang dengan diet yang tinggi serat, orang-orang yang diet rendah lemak, itu biasanya risiko terjadi usus buntu pada orang-orang sepertinya itu lebih rendah. Oh enggak, kalau mie instan, kalau biji-bijian menyumbat usus buntu mungkin terlalu kecil ya. Tapi kalau mie instan, mie instan juga tidak bisa menyebabkan infeksi usus buntu. Tapi secara keseluruhan mie instan itu karena ada banyak pengawet, dia bisa menyebabkan terjadinya infeksi usus, sehingga nanti bisa terjadi tumor nanti pada usus. Kalau biji-bijian awal, biasanya memang pasien merasa seperti mulus-mulus perut saja, tidak jelas lokasinya di mana. Nanti dia setelah stadiumnya lebih lanjut, baru biasanya merasakan nyeri di perut sebelah kanan bawah. Biasanya juga disertai demam, pasiennya mual muntah, penurunan nafsu makan. Dan kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan laboratorium, biasanya terjadi peningkatan jumlah dari sel darah putih. Iya, biasanya sih di bawah 24 jam ya, nyeri itu bisa berpindah gitu. Jadi makanya biasanya pasien yang merasa mulus-mulus perut saja itu, dia tidak menyangka bahwa itu usus buntu, karena seperti mulus-mulus perut saja gitu. Ya, memang agak sulit kalau untuk di stadium awal gitu, kita berbedakan. Tapi kalau biasanya dari perut yang mulus, kemudian sudah berpindah ke perut kanan bawah dan dirasakan nyeri tajam di perut kanan bawah, sebaiknya cepat berobat supaya kita bisa ambil tenanganan segera gitu. Ya, kalau tidak tertangani, usus buntungnya yang paling berbahaya, usus buntungnya bisa pecah, sehingga nanah ataupun bagian konten dari kotoran itu bisa keluar di dalam perut, sehingga bisa terjadi infeksi dalam perut yang akhirnya nanti paling berat bisa menyebabkan kematian. Usus kan di dalam ada kotoran, bakteri yang banyak kan, kalau sampai pecah, nanah yang keluar sama kotoran yang keluar itu di dalam perut, itu bisa terjadi infeksi. Usus buntung Usus buntung itu sebenarnya dibagi dua, yang kronik dengan yang akut. Kalau pasien yang merasakan nyeri, itu biasanya usus buntung yang akut namanya, yang dia lagi bengkak, meradang. Tapi kalau dengan suatu sebab mungkin daya tahan pasien yang baik, atau dia cepat mencari pertolongan, minum obat, bisa saja usus buntung itu akutnya rendang, kemudian menjadi kronik dia. Nah, kronik ini yang nantinya akan bisa berulang menjadi akut, atau eksaservasi akut kita bilang. Kapan dia jadi akut lagi ya, tidak ada yang bisa tahu gitu. Penanganan Penanganan memang ada di beberapa jurnal kontroversi ya, antara terapi dengan operatif dan non-operatif. Tapi sampai sekarang secara statistik dan beberapa jurnal yang besar mengatakan terapi yang paling baik untuk radang pada usus buntung adalah terapi dengan operasi. Kapan dia bisa pecah ya, usus buntungnya itu memang agak sulit diprediksi gitu. Ada pasien mungkin di bawah 24 jam usus buntungnya sudah pecah, tapi ada mungkin yang sampai di atas 24 jam juga usus buntungnya belum pecah. Cuma intinya kita mencegah jangan sampai infeksi usus buntung ini sampai pecah gitu. Jadi sebaiknya kalau memang ada kecurigaan ke arah penyakit radang usus buntung, sebaiknya lebih cepat cari pertolongan dokter lebih baik gitu. Kalau siapa saja yang terkena usus buntung, pria dan wanita bisa dan menurut literatur dari beberapa penelitian yang paling sering terkena itu pada dekade kedua dan dekade ketiga dari usia seseorang. Jadi sekitar umur 20 sampai 30 tahun. Ya itu yang saya bilang tadi, kalau usus buntung ini kita tidak bisa secara mencegah radang usus buntung itu 100% tidak terjadi gitu. Tapi yang saya bilang tadi bahwa dari beberapa penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang dengan diet yang tinggi serat, rendah lemak, biasanya risiko terjadinya radang usus buntung itu lebih rendah. Sekian sesi tanya dokter kali ini, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Dr. Felmon, spesialis bedah, konsultan bedah saluran cana dari Omni Hospital Pekayan. We care, we patient.